Intro Hai Sobat Info Disini siapa yang udah pernah nonton Film Beauty and the Beast Hayo siapa yuk Sobat Info udah tau belum Ternyata sejumlah hal yang terdapat Dalam film Beauty and the Beast Bukan sekedar dongeng belaka Bila Sobat Info jeli, ada sejumlah fakta Sejarah yang tersimpan dalam beberapa Adegan di film yang dimintanya oleh Emma Watson Dan Stevens ini Fakta-fakta ini bahkan tak sedikit Yang terasa mengerikan Fakta sejarah yang muncul yang ditunjang dengan Kostum dan pengaruh arsitektur dalam film ini Memperlihatkan kemungkinan Bahwa film Beauty and the Beast Terjadi di Perancis sekitar abad ke-18 Hal ini sejalan dengan waktu Penerbitan cerita asli Beauty and the Beast ini Lantas, apa saja fakta sejarah Kelam yang tersimpan dalam film Beauty and the Beast Oleh karena itu, inilah fakta sejarah Kelam yang tersimpan dalam film Beauty and the Beast Yang jarang diketahui Sebelum mulai, yuk dukung channel ini Agar kami bisa lebih semangat lagi Buat memberikan Sobat Info, fakta, dan informasi yang unik Serta bermanfaat dengan cara Klik tombol subscribe, like, dan juga share Agar semakin banyak orang mengetahui info ini Berbeda dengan masa kini Dimana make-up kerap diasosiasikan Dengan barang milik wanita Pria Perancis di abad ke-18 Ternyata juga hobi berdandan Hal ini sesuai dengan prolog Beauty and the Beast Dalam adegan pesta Sang pangeran dan para hulu balangnya Muncul dengan muka berbeda tebal Dan mengenakan wig Sedangkan di adegan lain Sejumlah gadis di desa Belay Juga tampak mengenakan bedak yang terlihat begitu putih Dan mencolok di wajah mereka Yang mengerikan Dalam sejarahnya make-up yang digunakan orang-orang di masa itu Banyak yang menggunakan timbal Padahal ini adalah zat yang sangat berbahaya bagi tubuh Kala itu, timbal banyak digunakan Untuk bahan campuran bedak warna putih Dan perona warna merah Tak heran, kala itu banyak terjadi kasus keracunan timbal Melalui dari kulit yang menghitam Kibotakan dini Bahkan penggunaan secara berlebihan Dapat mengakibatkan kematian Rumah sakit jiwa yang mengerikan Dalam satu adegan yang menuju bagian klimaks Beauty and the Beast Ayah Belay di Ancem akan dibawa ke rumah sakit jiwa oleh Gaston Pria narsis ini lantas menyebutkan bahwa Keadaan di rumah sakit jiwa akan lebih jauh mengerikan ketimbang di desa Di masa itu, pengetahuan yang minim tentang penyakit kejiwaan Memang membuat para penderita sakit mental Mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi Mereka dirantai dan dijajalkan pada sel berterales besi Mereka yang masuk ke rumah sakit jiwa ini pun tak selalu menderita gangguan kejiwaan Perempuan yang memiliki pendapat yang bertetangan dengan norma masa itu juga kerap dimasukkan ke rumah sakit jiwa Jadi melihat kondisi kala itu, bukan hal yang aneh bila dalam film ini Belay juga hendak dijebloskan ke tempat mengerikan tersebut Dalam salah satu bagian di film ini, Belay dibawa oleh bis menuju kota yang paling ingin ia kunjungi yaitu Paris Di sini terkuat masa lalu keluarga Belay yakni kematian sang ibu Dalam salah satu shoot diperlihatkan keberadaan topeng yang berbentuk seperti paruh burung Dari topeng ini bisa dipastikan bahwa ibu Belay meninggal sebagai korban wabah hitam Atau black pelagu yang menyerang wilayah Eurasia sejak abad ke-14 Dan berkali-kali mengwabah hingga beratus tahun kemudian Wabah hitam diperkirakan telah merenggut nyawa 75 juta sampai 200 juta orang Dan membuat populasi Eropa menurun drastis Wabah ini mendapat namanya dari salah satu ciri orang yang menderita penyakit ini Yakni tubuh yang menghitam karena yang terjadi pendarahan di bawah kulit Adapun topeng berbentuk paruh burung ini digunakan oleh mereka yang berprofesi sebagai dokter Yang mengobeti para pendarita wabah Paruh burung tersebut berfungsi sebagai tempat menaruh wangian untuk melawan bau busuk Hanya sayangnya para dokter ini banyak yang sebenarnya tak memiliki kemampuan dan pelatihan di bidang medik Itulah tadi 3 fakta sejarah kelam yang terselip dalam film Beauty and the Beast yang jarang diketahui orang Semoga dari fakta-fakta tadi dapat menambahkan wawasan dari Sobat Info ya Oke kita sudah sampai di penghujung video Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih